Kitab Yeremia, Pasal 50 Pesan tentang Babel Inilah pesan Tuhan tentang Babel dan orang Babel. Ia berkata melalui Yeremia, Umumkanlah kepada semua bangsa, naikkanlah bendera dan perdengarkan pesan ini. Bicarakan semua pesan dan katakan, Bangsa Babel akan ditaklukkan, Dewa Bel dipermalukan, Dewa Marduk menjadi sangat takut, Berhala Babel akan dipermalukan, Berhalanya penuh dengan ketakutan. Suatu bangsa dari utara akan menyerang Babel, Bangsa itu membuat Babel seperti padang gurun yang kosong, Tidak seorang pun akan tinggal di sana, Baik manusia maupun binatang melarikan diri. Tuhan berkata, Pada waktu itu orang Israel akan bersama orang Yehuda. Mereka akan terus menangis bersama-sama, Dan bersama-sama mereka mencari Tuhan Allahnya. Mereka bertanya bagaimana pergi ke Sion, Mereka segera pergi ke tempat yang ditujunya. Mereka berkata, Datanglah, Marilah kita menggabungkan diri datang kepada Tuhan. Marilah kita membuat suatu perjanjian yang berlangsung selama-lamanya. Mari kita membuat perjanjian yang tidak kita lupakan. Umatku telah seperti domba yang hilang. Para gembalanya membiarkannya pada jalan yang salah. Pemimpin mereka membiarkan mereka berserak di gunung-gunung dan bukit-bukit. Mereka telah melupakan tempat peristirahatannya. Siapa yang menemukan mereka menyakitinya? Dan musuh-musuhnya mengatakan, Kami tidak melakukan yang salah. Mereka telah berdosa kepada Tuhan, Tempat peristirahatan mereka yang benar. Dialah orang yang dipercayai nenek moyangnya. Larilah dari Babel. Tinggalkan tanah Babel. Jadilah seperti kambing jantan Yang memimpin kawanan domba. Aku akan membawa banyak bangsa dari utara. Kelompok bangsa-bangsa itu siap berperang melawan Babel. Babel akan ditaklukkan oleh orang dari utara. Bangsa-bangsa itu memanah Babel. Panah-panah mereka seperti tentara Yang tidak pulang dari perang dengan tangan hampa. Musuh mereka merampas semua harta dari orang Babel. Tentara itu akan mengambil semua yang diinginkannya. Demikianlah firman Tuhan. Babel, engkau akan bergembira dan bersuka ria. Engkau mengambil tanahku. Engkau menari-nari seperti anak lembu Yang ada di padang rumput. Tawamu seperti ringkikan gembira Yang dibuat oleh kuda jantan. Sekarang ibumu menjadi sangat malu. Perempuan yang melahirkanmu menjadi malu. Babel akan menjadi tidak penting bagi semua bangsa. Babel akan menjadi padang gurun yang kosong dan kering. Tuhan menunjukkan amarahnya Sehingga tidak seorang pun yang tinggal di sana. Babel menjadi benar-benar kosong. Setiap orang yang melintasi Babel akan takut. Mereka menggelengkan kepalanya ketika mereka melihat Betapa buruknya setelah dibinasakan. Persiapkanlah perang terhadap Babel Semua tentaramu dengan busur Tembakkan panahmu ke Babel Jangan menunjukkan belas kasihanmu Dengan memakai anak panahmu Babel telah berdosa terhadap Tuhan Tentara mengelilingi Babel Teriakkanlah kemenangan Babel sudah menyerah Tembok dan menaranya sudah runtuh Tuhan memberikan kepada umatnya Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya Hai bangsa-bangsa Berikanlah kepada Babel Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya Perbuatlah kepadanya Sesuai dengan apa yang dilakukannya Terhadap bangsa-bangsa lain Jangan biarkan orang Babel menanam benihnya Jangan biarkan mereka memanen hasilnya Tentara Babel membawa banyak tawanan ke kotanya Sekarang musuh tentara itu telah datang Maka tawanan itu akan pulang Mereka akan melarikan diri ke negerinya masing-masing Israel seperti kawanan domba yang berserak Keseluruh negeri itu Israel seperti domba yang diburu oleh singa Singa pertama yang menerkam Ialah Raja Ashur Singa yang terakhir meremukan tulang-tulangnya Ialah Nebukadnezar Raja Babel Jadi Tuhan yang maha kuasa Allah orang Israel mengatakan Aku segera menghukum Raja Babel dan negerinya Aku menghukumnya seperti aku menghukum Raja Ashur Aku akan membawa Israel kembali ke ladangnya sendiri Mereka akan makan makanan yang tumbuh di gunung Karmel Dan di tanah Basan Mereka makan dan kenyang Mereka makan di pebukitan Di tanah Efraim dan Gilead Tuhan berkata Pada waktu itu Orang berusaha keras mencari kesalahan Israel Tetapi mereka tidak menemukannya Mereka berusaha mencari dosa Yehuda Tetapi tidak menemukannya Sebab aku menyelamatkan orang-orang Yang masih hidup dari Israel dan Yehuda Dan aku mengampuni mereka dari dosanya Tuhan berkata Seranglah negeri Merataim Serang penduduk yang tinggal di Pekot Seranglah mereka Bunuh dan binasakan mereka seluruhnya Lakukan seperti yang kuperintahkan kepadamu Suara pertempuran terdengar di seluruh negeri Itulah suara dari kehancuran besar Babel disebut palu Dari seluruh bumi Tetapi sekarang palu itu telah pecah Babel ialah bangsa yang paling hancur Hai Babel Aku telah memasang jerat terhadapmu Dan engkau terjebak sebelum engkau mengetahuinya Engkau telah berperang melawan Tuhan Jadi engkau tertangkap dan ditaklukkan Tuhan telah membuka gudang penyimpanannya Dan mengeluarkan senjata murkanya Tuhan Allah yang maha kuasa Membawa senjata itu Karena harus dilakukannya Di tanah orang Babel Datanglah menentang Babel dari tempat yang jauh Bukalah lumbung-lumbung tempat penyimpanan gandumnya Binasakanlah Babel Jangan biarkan seorang pun hidup Tumpukan mayat-mayat itu seperti tumpukan besar gandum Bunuh semua orang di Babel Biarlah mereka disembelih Betapa ngerinya bagi mereka hari kekalahannya telah tiba Sudah waktunya bagi mereka dihukum Orang berlari meninggalkan Babel Mereka luput dari negeri itu Dan datang ke Sion Mereka mengatakan kabar baik kepada setiap orang Tentang yang dilakukan Tuhan Tuhan Allah kita Memberikan kepada Babel hukuman yang setimpal Ia membinasakan Babel Sebab mereka membinasakan rumahnya Kumpulkanlah semua pemanah Katakan kepada mereka untuk menyerang Babel Katakan kepada mereka untuk mengepung kota Jangan biarkan seorang pun luput Balaskan semua perbuatan jahat yang dilakukannya Lakukan terhadapnya seperti yang telah dilakukannya terhadap bangsa-bangsa lain Babel tidak menghormati Tuhan Babel sangat kasar terhadap yang maha kudus Israel Jadi hukumlah Babel Orang-orang muda Babel akan dibunuh di jalan-jalan Semua tentaranya akan mati pada hari itu Demikian firman Tuhan Hai Babel Engkau terlalu sombong dan aku menantangmu Pesan ini dari Tuhan kita Tuhan Allah yang Maha Kuasa Aku melawanmu dan waktunya sudah tiba bagimu untuk dihukum Orang Babel yang sombong Tersandung dan jatuh Dan tidak ada orang yang menolongnya bangkit Aku akan menyalakan api di kota-kotanya Api itu membakar habis setiap orang yang ada di sekelilingnya Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan Orang Israel dan Yehuda adalah hamba Musuh telah menawan mereka dan tidak membiarkannya pergi Namun Allah akan mengembalikannya Namanya ialah Tuhan yang Maha Kuasa Ia akan membela mereka dengan kuat Ia membela perkara mereka Jadi tanah itu dibiarkannya tenang Tidak ada ketenangan bagi mereka yang tinggal di Babel Tuhan berkata Hai Pedang Bunuh orang yang tinggal di Babel Bunuh para pejabat raja dan orang-orang bijak di Babel Hai Pedang Bunuh imam-imam Babel Mereka akan seperti orang bodoh Bunuh tentara Babel Mereka akan penuh ketakutan Hai Pedang Bunuh kuda dan kereta kuda Babel Bunuh semua tentara bayaran dari negeri-negeri lain Mereka akan seperti perempuan yang ketakutan Hai Pedang Binasahkan harta benda Babel Harta itu akan dibawa ke tempat jauh Hai Pedang Putuskan air Babel Air itu menjadi kering Babel penuh dengan berhala Berhala itu menunjukkan bahwa orang Babel bodoh Jadi hal yang buruk menimpanya Babel tidak akan pernah lagi ditempati orang Serigala Burung Unta dan binatang padang gurun lainnya Akan tinggal di sana Tetapi tidak ada lagi seorang pun tinggal di sana Allah telah membinasakan Sodom dan Gomorrah sama sekali Serta kota-kota di sekitarnya Dengan cara yang sama Tidak ada yang tinggal di Babel Dan tidak ada orang yang tinggal di sana Demikianlah firman Tuhan Lihatlah Suatu bangsa akan datang dari utara Mereka datang dari bangsa yang berkuasa Banyak raja akan berkumpul dari seluruh dunia Tentara mereka diperlengkapi dengan panah dan tumpak Mereka kejam dan tidak berbelas kasihan Mereka mengendarai kudanya Dan suaranya seperti gemuruh ombak laut Mereka berdiri di tempatnya Siap untuk berperang Mereka siap untuk menyerangmu Hai kota Babel Raja Babel mendengar tentang tentara itu Dan dia lemas ketakutan Ia begitu takut seperti perempuan yang melahirkan Kadang-kadang singa akan keluar dari hutan belantara Dekat sungai Yordan Singa itu berjalan ke padang rumput Tempat penggembalaan domba Aku seperti singa itu Akan mengusir Babel dari negerinya Siapakah yang harus kupilih melakukannya Tidak ada orang seperti aku Tidak ada yang dapat melawan aku Tidak ada gembala yang mengusir aku Aku akan mengusir orang Babel Dengarlah rencana yang sudah dibuat Tuhan terhadap Babel Dengarkan keputusannya terhadap orang Babel Aku berjanji bahwa musuh akan menyeret domba-domba Babel Dan Babel akan menjadi padang penggembalaan yang kosong Babel akan runtuh Dan kejatuhannya akan mengguncang bumi Semua bangsa akan mendengar kehancuran Babel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!